jumpa lagi di dapurku ya teman-teman kali ini aku akan masak pindang tapi biasanya pindang dikasih uyah sama apa gitu ya tapi aku sekarang mau masak pindang itu karena aku gak punya apa jenengnya kuning-kuning apa kunyit ya jadi aku masak seadanya ini dia teman-teman bumbu-bumbunya yang aku masukkan ini teman-teman ini aku masukkan seperti biasa bumbu pokok bawang merah, bawang putih, cabai dan juga jangan lupa diberi daun jeruk salam eh kok salam? bukan apa namanya laos dan juga daun jeruk ini bertaburan dengan seperti ini ya teman-teman ini bumbunya ini belum aku nyalakan tapi aku sudah taruh di atas kompor ya teman-teman oke kita sudah bertabur taburan dengan bumbu terus kita mulai menyalakan api tapi kita tutup dulu ya teman-teman ini bawahnya udah aku kasih air udah aku kasih air ya teman-teman jadi acara masak kita adalah aku tuh niatnya mau mindang aja mindang tuh biasanya sama garam aja cuman mungkin ada versi biar ada bumbunya atau wangi-wanginya gak begitu amis jadi aku kasih yang ada aja ini apa mbak? ini bawang merah, bawang putih, cabai dan juga daun jeruk dan juga laos kunyitnya gak ada yaudah kita yang ada aja ya lalu kita tutup seperti ini kita tutup seperti ini baru kita cetekkan kompor nah beres nah itu dia teman-teman jadi kita kalau mau mindang tuh seperti ini ini aku udah ngajak kasih apa tutup yang kelihatan supaya nanti kalau dia belakutuk-belakutuk gak tumpuk ya biasanya nanti kalau belakutuk-belakutuk nanti melebar ya ya maklumlah gitu teman-teman nah ini kita memasak pindang karena kita membuatnya itu mungkin agak lama ya gak lama banget cuman ini harus umuk dulu ya teman-teman terus diasatkan jadi nanti kalau kita mau makan itu kita menggoreng dadakannya gitu ya teman-teman cuman dia goreng ikan tapi sudah dipindang atau di kukus ya teman-teman itu bawahnya aku kasih sarangan ya teman-teman jadi karena aku memakai teflon yang seperti ini yang cembung yang biasa buat sayur ternyata dia bisa diakalin ya teman-teman karena aku punya sarangan yang pas jadi aku kasih sarangan jadi alat-alatku itu dia yang bisa dipadupadankan dipadupadankan jadi bisa kita pakai nah begitu ya teman-teman ini belum umup apa kita mau nunggu sampai dia matang kayaknya ya cukup sampai disini ya nanti paling dia juga matangnya kita tahu ya kan ini kita lihat lagi ya teman-teman nanti kalau dia sudah masak paling layu setidaknya dia agak asat soalnya nanti nunggunya paling tidak kita rebus per 4 jam ya ini jam berapa ya enggak tahu lah lebih penting nanti kita tahu lah 25 menit aja ya teman-teman pasti sudah asat itu sampai jumpa kita tutup lagi ya anunya apa tutupnya nah begini teman-teman oke jangan lupa di like di komen ya di subscribe ya teman-teman di dapurku nanti kita akan masak apa lagi kita tunggu ya videoku yang selanjutnya nanti kita akan bikin sesuatu lagi ya kalau sayurnya sudah tadi sayur kecambar sama terong pipit yang kita gresek di belakang aku ngomong masih gresek ya karena aku enggak beli atau cap ratu ratuku atau cap randu randu jadi aku enggak ngomong gresek karena memang itu bukan tanaman cuma yang tumbuh-tumbuh daripada enggak dimakan lebih baik tak ramban gitu teman-teman oke aku itu mana yang bisa aku manfaatkan memanfaatkan saja yang di sekitar rumah kita ya teman-teman ya tapi kalau memang kita nanam sayur yang cepat ya kita paling-paling ya daun singkong gitu ya teman-teman ya telong pipit terus apa ya yang bisa kita lemak gitu ya itu-itu aja sih kalau itu galan soalnya aku memang enggak fokus mandur ya ya gitulah teman-teman jadi di desa aku ini bukan bukan apa ya memang aku enak dulu di tempatku karena tanahku kan lebar di belakang itu belum ku bikin rumah bukan untuk tempat apa-apa jadi lebar biar bisa buat membuang sampah membuang limbah kita ya itu limbah cucian piring juga bisa kita kasih ikan lele ikan lele juga hidup ya jadi ya udahlah sementing dia mengalir terus airnya juga berganti bersih mengalir ya teman-teman jadi apa yang hidup disitu hidup seperti ikan itu terus untuk selanjutnya kita akan nanti bikin video lagi lah ya soalnya aku mau ngerjakan dulu terima kasih buat semuanya jangan lupa di like di komen di subscribe ini dia dapurku mau masak pindang ikan lajang ya atau ikan layang ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye Terima kasih.